Sebagai hewan yang hanya hidup dalam habitat tertentu, wajar jika daging unta bisa terjual cukup mahal di pasar. Untuk berat yang tidak sampai setengah kilogram saja, dengan kualitas yang paling standar, harganya bisa mencapai Rp. 286.000. Itu dua kali lipat dari harga daging sapi lokal. Jadi coba bayangkan itu sebagai suguhan dalam pesta pernikahan. Untuk 100 kilogram saja, kalian bisa habis Rp. 40 juta. Memang seenak apa sih daging hewan gurun yang satu ini? Dan kalau memang enak, kenapa harganya bisa semahal itu? Mari kita bicarakan dalam hewan populer kali ini. Sebenarnya, seperti kebanyakan hewan yang dagingnya kita konsumsi, tidak semua unta jadi pilihan utama. Karena hanya ada beberapa jenis dalam keluarga mereka yang punya daging cukup melimpa untuk dihidangkan ke meja makan. Ada jenis dromedaris, yang berat rata-rata bisa mencapai 300 hingga 400 kilogram. Kemudian ada jenis bakteria, bukan bakteri ya, yang punya berat maksimal hingga 650 kilogram. Nah, untuk semua jenis ini, biasanya hanya para pejantan yang dagingnya diambil. Karena yang betina sering dipiara cukup lama untuk industri susu, entah dalam skala komersil atau rumahan. Sementara untuk daging, berdasarkan kandungan dan kualitas, unta dromedaris adalah jenis yang paling digemari, meski tubuhnya tidak seberat bakteria. Nah, sebenarnya daging unta masuk dalam golongan daging keras, kasar, berair, dan ada manis-manisnya jika dibandingkan dengan daging hewan lain. Namun sejauh ini sudah terbukti, kalau karakter daging itu selalu kembali ke usia saat pemotongan. Makanya, 50% dari daging unta yang dikonsumsi itu masuk dalam golongan jantan muda dengan usia maksimal 4 tahun. Jadi, antara usia 1 sampai 3 tahun, pemotongan sudah bisa dilakukan. Karena hanya pada usia inilah, karakter daging unta bisa sangat empuk. Sedangkan untuk perawatan sebelum tiba masa pemotongan, biasanya itu bukan hal yang terlalu dipikirkan. Karena seperti yang kita tahu, hewan yang satu ini bisa tinggal dalam lingkungan yang ekstrim, seperti daerah gurun yang tandus dan gersang. Itu disebabkan karena karakteristik fisiologisnya yang tidak biasa. Dengan tingkatan toleransi yang tinggi terhadap suhu ekstrim, radiasi dari matahari, kekurangan air, lensket kasar, dan vegetasi rendah. Untah bahkan bisa makan meski kualitas pakannya tidak begitu terjamin. Namun, kalau memang ingin dikonsumsi, tetap lebih ideal memberi perawatan yang terbaik. Karena bagaimanapun, itu akan mempengaruhi kualitas daging. Makanya, bahkan dalam pemotongan, biasanya ada sejumlah hal juga yang harus diperhatikan. Umumnya di beberapa tempat, unta dilumpuhkan terlebih dahulu dengan mengiris tendon achillusnya. Dan begitu tidak sanggup bergerak lagi, baru deh hewan ini dipandu ke tempat pemotongan. Ini tentu bukan hal yang benar, karena sudah menyakiti unta serta tidak beretika. Dan di luar itu, stres sebelum pemotongan. Sebenarnya dapat mempengaruhi kualitas daging juga. Makanya sejumlah organisasi menyarankan untuk dibius ringan sebelum proses ini. Dan belakangan sudah diterima oleh beberapa negara, yang mayoritas penduduknya adalah muslim, sebagai cara untuk menghormati hewan selama penyembelihan. Tentu, bukan hanya hal itu yang berbeda dalam proses pemotongan. Selain prosedur standar seperti pembersihan daging di pengumpulan produk sampingan, seperti jeruan dan kulit, Umumnya ada pemeriksaan ulang juga untuk cara pemotongan dan kualitas sanitasi. Dan itu biasanya dilakukan sama petugas veteriner. Nah, ini tahapan yang cukup penting, karena selain memastikan tidak ada penyakit zoonosis yang dapat menginfeksi konsumen, itu juga dapat memberi informasi tentang tingkat ketahanan daging, serta kandungan proteinnya. Tapi tentu, itu tidak saja cukup. dalam proses pengolahan daging untah. Karena mau bagaimanapun, kebanyakan konsumennya tinggal di tempat dengan suhu panas ekstrim, yang membuat resiko pembusukan daging jadi lebih cepat. Makanya dalam proses pengolahan daging untah, mesti ada pengawetan yang dilakukan. Salah satu caranya adalah dengan merebus daging, untuk mengurangi kadar dan aktivitas air. Lalu begitu mendidih, biasanya akan ditambahkan mentega sebagai penguat rasa. Dengan proses semacam ini, biasanya daging mampu bertahan hingga 6 bulan. Namun itu hanya satu dari sekian cara. Karena secara umum, ada banyak metode pengawetan yang bisa digunakan. Entah itu dengan pengasapan, atau dijemur hingga setengah kering, atau bahkan kering dengan dan tanpa fermentasi. Lalu bisa disimpan dalam kaleng serta wadah khusus lain yang punya fungsi pengawetan. Nah, biasanya ada beberapa jenis daging dari sejumlah bagian pada tubuh untah yang dikonsumsi sama orang-orang. Mulai dari strip loin, punuknya, dan tenderloin, yang cocok jika digoreng, dipanggang, atau bahkan jadi barbecue. Kemudian ada potongan kaki di seluruh bagian, yang cocok dengan metode penyajian, mulai dari pan-fry grill atau panggang, lalu casserole, terus kari, bisa direbus juga, diasap, bahkan dikeringkan. Sedangkan untuk bagian bahunya, seringkali dipanggang dalam waktu yang lama dengan api yang kecil, serta dipotong dadu untuk hidangan basah, seperti casserole, atau kari, atau dicincang untuk jadi patty burger. Sementara bagian berlemak dari bahunya itu, akan sangat cocok jika digoreng, jadi saus pasta, atau isian risoles. Tapi sebelum memasak, harap perhatikan, daging untah yang mentah, tidak bisa sembarang diolah. Mereka butuh beberapa perlakuan istimewa, karena karakter dagingnya yang khas. Pertama, mengingat daging untah punya kandungan lemak yang rendah. Itu gak boleh dibiarkan terlalu matang, karena akan membuatnya kehilangan sari. Lalu, jika baru keluar dari lemari pendingin, suhu dagingnya itu harus disamakan dulu dengan suhu ruangan sebelum mulai diolah. Dan, masih berhubungan dengan lemaknya yang sedikit, saat menggoreng atau memanggang, jangan lupa, olesin setiap sisi daging dengan sedikit minyak. Oh iya, kalau ukuran dagingnya cukup besar, ada baiknya itu dibakar dulu pada semua sisi, agar lemaknya bisa tersegel dengan sempurna. Kemudian pastikan juga, untuk semua jenis daging, proses pemanasannya hanya boleh berlangsung antara 4 hingga 6 menit di setiap sisi. Nah, begitu seluruh prosesnya udah selesai, pastikan, daging diistirahatkan dulu minimal 5 menit di atas piring hangat, atau dalam oven bersuhu rendah. Yah, kebanyakan resep pengolah daging memang menganjurkan penggunaan oven. Kadang juga ada pengukusan untuk menjaga kelembapan, namun untuk pengistirahatan dalam keadaan tertutup, itu berlaku secara universal dengan durasi tunggu yang sama. Tujuannya adalah untuk membiarkan sari daging menyebar ke seluruh bagian secara merata. Proses pengolahannya emang agak ribet sih, tapi itu cukup layak, mengingat resiko kesehatannya yang lebih minim dibanding daging sapi. Karena kandungan lemak yang sedikit tadi, bahkan jika dibandingin dengan jenis daging merah lain, seperti kambing dan domba, dan di luar itu, daging unta bahkan masih tetap bergizi tinggi, karena di luar kandungan 78% airnya, masih ada 19% protein, serta asam amino esensial, yang sebanding sama daging sapi, domba, dan kambing. Selain itu, daging unta juga punya sejumlah kandungan lain, seperti vitamin B kompleks, dan mineral penting seperti zat besi, kalsium, dan fosfor, yang tentunya berperan dalam membantu kekuatan tulang dan gigi. Lalu karena minimnya lemaknya tadi itu, kadar kolesterol yang terdapat pada daging unta juga hanya 61 miligram. Ini jelas lebih rendah dari hewan ternak lain, seperti daging sapi, yang angkanya menyentuh kisaran 75 hingga 86 miligram. Makanya jangan heran, kalau sebagai makanan berat, daging unta juga dianggap sebagai makanan yang sehat, bahkan sering digunakan dalam berbagai penyembuhan dan pengobatan. Entah itu untuk demam musiman, linu panggul, nyeri bahu, asma, menghilangkan bitik-bintik, hingga meningkatkan kinerja imun. selamat menikmati. Terima kasih.